Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B.E.D.U.K. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS, khususnya subtes TWK, materinya nasionalisme. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Adinda adalah seorang pegawai pemerintahan yang berdomisili di kota besar dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ada. Suatu hari, dengan alasan kemanusiaan, Adinda ditugaskan untuk bekerja di salah satu daerah 3T di Indonesia yang letaknya ada di sebelah pulau selatan Indonesia dengan keadaan yang jauh dari kata nyaman dan penuh fasilitas. Namun, dengan segenap hati dan dengan berlandaskan rasa cintanya kepada tanah air dan keinginannya untuk memajukan bangsa, ia rela untuk meninggalkan kehidupannya di kota dan menerima tugas di pulau tersebut. Berdasarkan Urayan di atas, sikap Adinda termasuk ke dalam sikap A. Bela negara B. Patriotisme C. Nasionalisme D. Tepaselira E. Cinta tanah air Oke, nah kira-kira kalau sikapnya Adinda seperti ini, berarti sikap seperti apa yang ditujukan oleh Adinda? Nah, di sini ada keyword yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini. Di sini ada kata rela, ia rela untuk meninggalkan kehidupannya di kota dan menerima tugas di pulau tersebut. Berarti si Adinda ini memiliki sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban itu termasuk ke dalam sikap patriotisme. Jadi perlu diingat-ingat, sikap rela berkorban itu termasuk ke dalam sikap patriotisme. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor dua. Nasionalisme adalah sebuah paham yang cocok diterapkan di Indonesia. Paham nasionalisme ini sangat mendukung sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan butir-butir pengamalannya. Di bawah ini yang tidak termasuk butir pengamalan sila ketiga, yaitu A, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Nah, berarti rasa bangga, berbangsa, dan bertanah air ini kan menunjukkan rasa cinta tanah air ya, atau nasionalisme. Berarti yang A ini benar. Lalu yang B, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga bisa kita keep dulu. Lalu yang C, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, ini juga termasuk nasionalisme. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini apakah termasuk dalam butir-butir Pancasila-sila yang ketiga? Bukan, tapi nilai kemanusiaan ini masuk ke dalam butir-butir Pancasila-sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, untuk opsi-opsi jawaban yang D, itu merupakan pengamalan atau pencerminan dari butir-butir Pancasila-sila yang kedua, bukan sila yang ketiga. Nah, sekarang kita cek dulu yang E. Gemar mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka tunggal Ika. Nah, ini juga masuknya ke dalam sila yang ketiga, atau menunjukkan sikap nasionalisme. Maka, yang tidak termasuk butir pengamalan sila yang ketiga adalah opsi yang D, karena opsi yang D ini merupakan pengamalan dari butir sila yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor dua. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila, sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia. Dalam kaitannya tersebut, warga negara wajib menjunjung prinsip nasionalisme Pancasila yang dimiliki Indonesia dengan sikapnya. A. Mencintai bangsa Indonesia tanpa menjatuhkan bangsa lain, apalagi mencintai bangsa Indonesia dengan cara membanggakan diri. Nah, ini benar ya, karena kita itu memang harus mencintai tanah air kita sendiri, atau mencintai bangsa Indonesia sendiri. Tapi kita tidak boleh terlalu membanggakan diri atau mengunggulkan bangsa kita dibandingkan bangsa yang lain. Karena itu nanti jatuhnya menjadi caovinisme, atau sikap membanggakan bangsa sendiri dan menganggap rendah bangsa lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kita keep yang A. Lalu yang B. Mencintai bangsa Indonesia dan melihat bangsa lain bahwa bangsa lain juga mewah, sehingga kita perlu mencintai bangsa lain itu. Nah, ini tidak ya. Lalu yang C. Kecintaan terhadap bangsa dapat diwujudkan dengan cara melakukan gotong royong apabila ada yang memerintah. Apabila ada yang memerintah. Berarti tidak ikhlas dong, keinginannya karena terpaksa. Berarti bukan. Lalu yang D. Mencintai seluruh warga Indonesia dengan cara bekerja dan hasil kerjanya dibagikan kepada orang lain meskipun dirinya menderita. Ini juga tidak dibenarkan. Lalu yang E. Bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan cara melawan importer luar negeri. Nah, ini juga bukan ya. Ini juga tidak termasuk ke dalam prinsip nasionalisme Pancasila. Karena kalau dipikir-pikir ya, kita tuh pasti butuh importer ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan berasnya untuk seluruh bangsanya. Maka solusinya gimana? Ya, kita harus importer dari luar negeri. Maka jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Indonesia memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki Indonesia adalah A. Mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan berarti membesarkan bangsanya sendiri. Nah, ini juga benar ya. Karena kan memang kita itu harus mencintai bangsa Indonesia tetapi jangan sampai membesarkan bangsa sendiri dan menganggap rendah bangsa lain atau merupakan sikap chauvinisme. Lalu yang B. Membesar-besarkan bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Ini tidak boleh. Lalu yang C. Manusia mempunyai sikap bersatu, senasib, dan sepenanggungan. Ya, memang tapi bukan ini yang menjadi prinsip nasionalisme. Lalu yang D. Mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Nah, iya memang Indonesia itu merupakan bangsa yang beragam. Tapi actionnya di mana? Tindakannya. Ini juga belum lengkap. Lalu yang E. Memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kita ini kan hidup di bawah pemerintah ya. Jadi kita pun juga harus tunduk terhadap aturan atau hukum yang berlaku di dalam negara. Maka yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang A. Yang menunjukkan sikap nasionalisme ya, prinsip nasionalisme. Yaitu kita mencintai bangsa kita tanpa merendahkan bangsa yang lain. Kita ke soal nomor 5. BPUPKI Membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia 9 kecuali. Nah, tadi kalau soal-soal yang sebelumnya memang kita tuh harus, kita bisa mengerjakannya melalui proses penalaran. Tapi untuk yang soal seperti ini ya, mau gak mau kita harus mengingat siapa saja pokok yang terlibat dalam BPUPKI. Khususnya adalah panitia 9. Oke, yang termasuk ke dalam anggota panitia 9, itu tentunya ada 9 orang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, lalu DRS Muhammad Tata, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasim, Abdul Qahar Muzakar, Abigo Sunojok Rasuyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramias. Berarti yang bukan anggota panitia 9 itu adalah Supomo. Karena Ahmad Subarjo ada ya. Ini Ahmad Subarjo, lalu Muhammad Yamin, kemudian Agus Salim, Abigo Sunojok Rasuyoso. Nah, berarti yang gak ada itu adalah Supomo. Nah, ini ada sedikit rangkuman matahari. Definisi nasionalisme, menurut beberapa tokoh, yang pertama menurut Smith, nasionalisme itu adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk meraih dan memelihara tersatuan. Jadi tujuannya dari sikap nasionalisme itu adalah untuk menciptakan persatuan atau memelihara adanya persatuan di dalam sebuah negara. Lalu yang B, menurut Abi Baurau, nasionalisme adalah rasa cinta kepada wilayah dan bahasa oleh perseorangan maupun sekelompok orang. Lalu yang ketiga, menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi, bentuk, dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri. Jadi intinya itu adalah sikap cinta terhadap tanah air. Tapi tanpa berlebihan ya. Lalu, ini ada definisi nasionalisme. Maaf, ini bukan definisi ya, tapi ini seharusnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama adalah adanya sebuah kesatuan dan persatuan dalam sebuah bangsa. Jadi apabila suatu negara itu, bangsanya memiliki rasa nasionalisme, maka di dalamnya ada yang namanya kesatuan dan persatuan. Lalu yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Lalu yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan mendidikan dan mempertikakan sebuah negara yang berdeka, menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat atau demokrasi. Lalu yang kelima, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Berikutnya adalah contoh sikap nasionalisme. Antara lain, yang pertama, menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri. Jadi cinta terhadap produk dalam negeri. Lalu yang kedua, menaati aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Berarti kita patuh terhadap hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, saling memberikan toleransi pada perbedaan. Misalkan dengan adanya perbedaan suku, budaya, adat istri, dan lain sebagainya. Kita tetap bisa berlaku toleransi. Itu merupakan sikap saling menghargai, tepat selera. Lalu yang ketiga, yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang kelima, ikut dalam kegiatan gotong-royong di masyarakat. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Oke, demikian tadi pembahasan beberapa soal sub-materi nasionalisme beserta ringkasan makannya. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya nantinya mengerjakan soal tes JPNS. Sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.